Intro Halo Sobat Bita, apa kabar semua Sobat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktifitas Sobat. Nah kali ini saya ada di depan pintu masuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Dan hari ini ada pelatihan web desain Sobat. Nah seperti apa kelasnya, kemudian bagaimana proses belajarnya. Nah mari kita masuk ke dalam, kita cari informasi untuk lanjut. Intro Mas Iqmal, tahu informasi ada pelatihan ini dari mana Mas? Itu yang pertama kali itu kan dari ruang guru. Kemudian mentor tersebut memberikan saya kesempatan buat masuk ke sini. Jadi saya tertarik buat ikut ini. Tapi sebelumnya sudah pernah belajar tentang website? Belum pernah. Kenapa Mas? Sulit nggak belajar website itu? Ya kalau pertama memang sulit sih ya. Tapi kalau nanti-nanti kan pasti bisa. Rencananya Mas setelah belajar dari sini nanti? Kalau sudah bisa, ya pertama-tama buat-buat dulu. Buat seperti pribadi-pribadi gitu. Terus kalau sudah bisa full banner ini, bisa buat bentuk orang tua, buat pemasaran pembicaraan orang tua. Ini kelas web desain ini dimulai sejak kapan Bu? Dimulai sejak 2-3 Februari sebelum pandemi. Karena ada pandemi kegiatan hanya berjalan 2 kali, 2-3 dan 1 Maret, terus berhenti. Setelah itu baru kita lanjutkan ini lagi dengan materi yang mengulang dan peserta yang memprioritaskan yang sudah ikut sebelumnya. Tapi ada sedikit pengurangan karena kapasitas dari kelasnya dan harus mengikuti standar kesehatan COVID-19. Rancangannya Bu, pertemuan di kelas ini ada berapa kali pertemuan? Untuk kelas web desain dasar ini 5 kali pertemuan dan nanti akan dilanjut untuk kelas web dasar gelombang berikutnya. Jadi Bu, ini pelaksanaan ini melibatkan siapa saja Bu? Ini kita melibatkan relawan sebagai narasumbernya dan peserta kita hanya mengumumkan saja dan ada yang mendaftar sudah berjalan kelasnya. Untuk syarat ini Bu, mendaftaran sendiri? Syarat mendaftaran langsung mendaftar saja melalui aplikasi labes online, utuskap.go.id. Di sana sudah ada aplikasinya dan kelas-kelasnya yang ingin diikuti. Terus selanjutnya akan kami bagi kelasnya. Dan syaratnya mempunyai laptop. Yang kedua, menyediakan paket data, membawa paket data sendiri. Karena untuk antisipasi kalau setiap saat di internet kami diperbudar, men-drop. Untuk biaya sendiri ini gratis Bu ya? Gratis, tanpa biaya apapun. Cukup, komitmen sudah mendaftar dan hadir mengikuti kelas sampai selesai. Mas Danang, ini kok mau menjadi relawan narasumber di kelas website desain ini Mas? Karena sebenarnya saya suka sharing sih Mas. Untuk pekerjaan saya juga itu kan background-nya website kan. Saya ingin mengenalkan website untuk teman-teman yang punya usaha, biar bisa mengeluarkan websitenya, mengeluarkan usahanya sama ini, biar lebih familiar lah sama website. Betapa pentingnya website untuk kehidupan dan sampai dengan usaha juga. Awalnya gimana Mas? Kalau jeneng kan bisa tertarik untuk informasi dari mana? Diajak sama pihak perpusda atau bagaimana? Dari teman saya kan temannya yang pun ini itu kan, dia ngajak saya untuk bergabung untuk mengisi kelas website ini, kalau mau. Karena saya kan pengen sharing kan sebenarnya. Ya saya mau ajak gitu Mas. Soalnya senang juga sih untuk sharing, biar teman-teman juga tahu. Kalau background-nya Mas Jenang ini, saat ini aktivitasnya apa Mas? Aktivitas saya itu berkutat di bidang pembuatan website, sama marketing, senang juga. Bagi sahabat kita yang ingin mengikuti kelas pelatihan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perusahaan Daerah ini, silakan mengakses di websitenya lapisonline.guduscap.go.id Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.